Disini akan dibangun rumah Indonesia Ya memang namanya rumah Ini satu aja di Rusia yang gak ada duanya Hai teman Orfala kembali lagi bersama saya Danie di Orfala Channel Dan sekarang kami berada di tempat yang luar biasa Yang namanya Etnomir Dan ini tempat yang istimewa Tidak hanya karena sangat luas, besar Tapi juga karena ini salah satu tempat yang kita bisa melihat ada tempat ini Boleh saya cerita sebentar ya tentang tempat ini yang sangat istimewa Karena pada tanggal 26 Agustus 2002 Bapak Joseph datang ke sini untuk seremoni yang luar biasa Karena batu ini ditaruh disini sebagai tanda kalau disini akan dibangun rumah Indonesia Ya memang namanya rumah Ini satu aja di Rusia yang gak ada duanya Dan disini akan ada teritori yang sangat luas untuk Indonesia aja Dan untuk sementara disini dipasang beberapa foto dari Indonesia Biar tamu Rusia yang datang ke Etnomir bisa melihat di kita aja ya tentang Indonesia nya Dan saya sudah ketemu tempat kesukaan saya nomor satu di Indonesia yaitu Bromo Dan juga foto-foto yang bagus dan semua fotonya oleh Sergei Kowalchuk Yang orang Rusia yang sangat suka Indonesia juga Dan dia pernah jalan-jalan dan foto-foto tempat yang bagus disini Nah kalau disini kami bisa melihat contoh rumah yang akan dibangun Dan juga beberapa gambar yang cerita tentang Indonesia Juga kita bisa melihat disini ada tulisannya dalam bahasa Rusia Sebenarnya ini terjemahan ya kurang lebih dari Moto Indonesia Hineka Tunggal Ika Nah karena disini di tempat ini ada banyak-banyak tempat dari negara-negara lain ya Bukan maksudnya mengenai tentang ya juga negara lain Ada rumah China, ada rumah Jepang, ada juga Eropa Akan ada banyak sekali tapi kami sudah sekarang bisa melihat Kalau untuk Indonesia ada teritori yang sangat luas ya Berarti pasti istimewa dan juga kalau Moto Etnomir mirip dengan Moto Indonesia Karena kan di Indonesia banyak suku, banyak bahasa Tapi tetap bersama-sama kayak filosofi orang yang membangun tetap bersatu ya Filosofi tempat ini juga kurang lebih sama Dari negara-negara yang berbeda Dari Asia, dari Eropa maupun Amerika Kami semua berada di dunia yang satu Nah ini logikanya dan sebenarnya sangat-sangat luar biasa Dan disini juga tertulis ya dalam bahasa Rusia Kalau disini kita bisa melihat contoh saja Gedung utama dan tahun depan Ya misalnya cepat ya akan dibangun dan akan dibuka Dan saya yakin kalau temu-temu dari Indonesia akan datang ke sini Untuk acaranya itu sangat-sangat rame Kalau kita undang orang Indonesia yang tinggal di Rusia ke sini aja udah rame banget Nah coba bayangkan ya kalau datang muda di Indonesia datang juga Siapa tahu mungkin teman Urfalo juga bisa ikut dan datang ke Etnomir untuk melihat rumah Indonesia Luar biasa sebenarnya dan ini pertama kayak gini Gak ada duanya ini luar biasa karena ini memang sangat-sangat eksklusif dan Saya cuma bisa bayangkan gimana jadi nantinya Tapi ya insya Allah kami juga akan datang dan rekam buat kalian kalau udah jadi Oke dan sekarang belum dibangun tapi udah sedang diproses ya Dan kita bisa melihat disini ada proyeknya dan luar biasa Karena tanah akan luas untuk Indonesia Kita bisa melihat batunya di atas yang ada angka 3 Dan akan dibangun beberapa gedung akan ada restoran dan tempat tinggal juga seperti hotel Dan disini kami bisa melihat ada banyak gedung berbeda Ada bentuknya berbeda Ada yang China, ada yang Jepang, ada yang dari Asia Tenggara juga Yang termasuk Indonesia Dan di rumah di gedung ini ada restoran untuk sarapan Dan pagi cerah ini waktu yang luar biasa untuk menyikmati sarapan yang enak Ayo kita masuk dalam sarapan Menarik sekali disini kita ketemu peta ya Dan bisa lihat dari sini Kalau etnomir ya ini tulisannya etnomir Ada teritori yang sangat luas Kalau ini bagian barat ya Kalau ini bagian timur Nah kalau ini perumahan juga besar Disini ada informasi mengenai rumah-rumah juga Kalau mau tinggal disini silahkan cari rumah di Rusia Nah kalau sekarang kami berada di sini karena rumah makannya disini Dan rumah-rumah ini Setiap teritori ini tentang negara tertentu ya Jadi ada Nepal, ada India, akan ada Indonesia Dan ini rencana semuanya ya Jadi tahun depan ya mungkin kapan-kapan ini semuanya akan jadi lebih lengkap, lebih menarik lagi Dan kami juga penasaran sekali dari petanya Mari kita langsung jalan dan lihat Oh ya kalau disini ada contoh rumah mungkin orang Indonesia temu teman Indonesia Kami penasaran cara orang Rusia suka rumahnya kayak gini ya juga bisa melihat contohnya Dan yang sering tanya gimana orang Rusia tinggal di desa Kan di desa itu untuk musim dingin susah kalau pakai kayu Nah kalau rumah yang modern itu nggak perlu kayu ada gas ya mereka pakai biar panasnya Dan sekarang kita mau sarapan di hotelnya dan sebenarnya disini sangat-sangat keren konsepnya Kalau orang Indonesia kan biasa ada pilihan minuman Awalnya juga ada banyak ada susu, susu oatmeal ya juga ada banyak jusnya Kalau saya sendiri lebih suka kalau pagi-pagi minum air pulih aja Dan mungkin kalau orang Indonesia biasa makan agak banyak ya Orang Rusia nggak makan terlalu banyak Tapi buat saya sendiri pribadi ya paling penting itu bubur Ya bubur Indonesia yang bubur ayam itu paling enak Tapi kalau disini kita bisa melihat ada juga kayak semacam kue kere ya Nah kita coba makan buburnya disini pasti enak Karena bubur itu membantu kita jadi aktif seharian dan nggak capek kan Kalau saya nggak suka cornflakesnya nggak usah Nah kalau kita bisa lihat disini sayur semua Nah nanti kita ceritakan apa ya Oke coba kita sayurnya Dan orang Rusia tetap ya kalau makan ada nasi Tapi nasi ini bukan kayak nasi goreng ya Mungkin kalian biasa lihat ada nasi goreng Nah kalau ini namanya kue Bukan nasi goreng tapi mirip ya Kalau misalnya kalian suka nasi ya pasti akan ketemu nasinya Oke kami lanjut Untuk buahnya ya karena kita lagi di Indonesia Bukan di Indonesia pilihannya nggak begitu banyak Tapi tetap ya tetap selalu setiap serapan ada buah Ada sayur yang sangat-sangat keren Karena orang Rusia sangat penuh untuk makan sesuatu sehat ya Apalagi kan kita lagi berada di luar kota Jadi kayak jalan-jalan jauh juga Nah disini ada nasi lagi Dan wah ini menarik banget ini tofu omelette Apakah ada yang pernah coba kayak gini nggak Coba saya mau coba dikit aja Karena kan nggak suka habisin banyak Kalau misalnya nggak cocok ya Ini omelette tofu namanya Bayangkan ya keren kan Jadi kuning semua Oke nasinya juga Kuning Mungkin ya inspired by India atau gimana Karena kan lagi disini banyak yang dari Asia Dan Wow Coba Di sini juga kita udah lanjut ada keju Ada cheesecake Dan Ini semuanya vegetarian Luar biasa Kenapa ya Karena dari saya ada tips kecil ya Kalau misalnya kalian itu nggak makan babi kan kebanyakan muslim Jadi kalau makan yang vegetarian itu aman Nah Sampai ada sosis vegetarian juga Oke mari kita coba Semuanya satu-satu-satu ya Kayaknya Hmm aromanya enak banget Sosisnya Kalau basurisnya kalau basa Oke dan Kijunya juga vegetarian Wow Luar biasa Nah tadi mau serapan sedikit tapi dapatnya banyak banget Karena kelihatannya enak Dan Kalau pagi saya biasanya minum teh Nanti kalau siap kita minum kopi ya Oke Mari kita coba makan Ya kan mas saya tahu kalian selalu penasaran Orang Rusia suka makan apa Enak nggak Saya penasaran paling dengannya di toko nya Jadi kayak Review restoran Tapi sebenarnya juga Mau bagi ya informasi kalau Siapa tahu kalian kesini Langsung bisa tahu Oh ini saya pernah nonton Durval ini enak Dijamin Oke coba Kalau saya sih suka tahu jadi enak banget Hmm Nasinya juga enak Yang saya paling penasaran Kalau ini udah jelas saya tahu Ini nih ya Baru pertama kali saya Benar-benar baru pertama kali lihat Sosis Sosis Kayak gini Hmm Masak Kita ambil lagi ya nanti Tapi coba lain Yang lain dulu Enak juga ini Soalnya Sosisnya sedikit Kalau misalnya kalian di Rusia Ada sangat banyak babi ya Ada sosis ya nggak ada babinya Tapi Sekarang Sudah ada sangat-sangat banyaknya halal Tinggal cari tanda aja Ya Jadi aman Ini yang sosis yang ketiga Wow Mantap Serapannya luar biasa Oke Saya mau serapan Dan Kami akan lanjut Oke dan Ternyata disini kita ketemu chefnya Yang masak semuanya masakan ini yang luar biasa Dan Kamimau Tanya Gimana konsepnya Dan Mungkentau Tiptiaun Masak semuanya emi Здравствуйте Dengar biasa 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 Rebata dari krasnodar Krakes guys K угolBase churis Salam Dan Klassicif Sini Itu Buah 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 Tu Buah 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 Mereka Buah Buah Bnv Buah 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 saya berkata saya berkata bersama untuk banyak lebih banyak ぜh gotoh banyak juga yes jambi masukan tidak dan dan untuk berkata dan dan juga sudah terima kasih ращal menyebabkan memenai sebenarnya selesai ya seaman seaman dan seaman terima saya kamu kamu adalah semisi jangk yang yang send Jangan lupa, saya tidak mengetahui, karena saya sudah melakukan hal ini seperti ini. Karena koulbasa sangat mengenai, dan merupakan, dan menariknya. Untuk mereka tidak akan mengetahui, itu juga harus membuat hal yang lain. Jangan lupa, masalahnya, ada di masak? Ya, ya, ya. Jadi, seperti ini, dan menurut saya, dan menurut saya sangat menarik. Saya merasa dengan ini untuk ini, karena saya sangat suka tofu. Karena indonesia lebih tahu because Saya juga sebalik tahu Tapi sa maksud you Terima kasih dan kuat Itu adalah skrambless omlet Atau, akbar, sangat sedang Dan punnya ini Dan jayaan Kodohan ini Secara nape Yang sangat orang yang sangat Kami sangat sekarang Sangat juga jaya Jadi, sangat erat Saya sangat haram Saya sangat berada Saya berbaya To salah satu Itu terkini Saya berada Terima kasih telah menonton video hari ini Dari kami, dari Ethnomir Saksikan video selanjutnya Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen